Pulauan bingsu mengunjungi komplek Candi Perambanan dan Candi Sewu di Kelaten, Jawa Tengah. Sementara itu, prosesi pengambilan api dharma dilaksanakan di lokasi api abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum pengambilan api dharma, umat Buddha dan diberbagi sangha berdoa di depan patung Buddha atau Puja Bhakti Pensakralan. Ada enam sangha atau komunitas yang berdoa secara bergantian. Mereka lalu melakukan prosesi pengambilan api dharma. Para perwakilan sangha memutari lokasi api abadi Merapen dan mengambil api menggunakan obor. Selanjutnya obor disurutkan ke tunggu yang telah disiapkan di mobil pick-up, lalu dibawa menuju Candi Mendut untuk disemayamkan. Bagi umat Buddha, api dharma merupakan simbol penerangan dan energi yang luar biasa bagi umat manusia. Dan kemudian juga akan dijadikan sarana puja yang merupakan simbol penerangan dan energi yang luar biasa bagi umat manusia memancarkan cahaya gemelapan dan menghapus tahan dan suram menjadi terang. Api dharma akan dibawa ke Candi Borobudur untuk menengkapi puncak proses siwaisat. Sementara itu puluhan biksu tudong mengunjungi kompleks Candi Prambanan dan Candi Sewu di Klatenjoa Tengah. Rombongan berjumlah 40 orang, terdiri dari biksu dengan para guru dan kepala vihara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengenalkan budaya Indonesia dan peninggalan Hindu serta Buddha. Dalam perjalanan, para wisatawan mengajak mereka untuk berfoto bersama. Mau memperkenalkan inilah budaya Indonesia yang banyak peninggalan-peninggalan zaman Hindu dan Buddha. Jadi saya minta satu hari ini emang kita free, tidak mau mengikuti kegiatan apapun. Rombongan lalu menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan.